Baiklah sobat-sobatnya, ini adalah portal pengumuman untuk PTKK Guru di tahun 2022 dan nanti tahun 2023 Berikutnya, yang ini adalah merupakan portal untuk melakukan pendaftaran ya, mencakup untuk pendaftaran PTKK Teknis, PTKK Guru, serta PTKK Tenaga Kesehatan Nah, saat ini ketika kita mengecek untuk portal Guru Honorer, ini sudah final yaitu sudah muncul kembali ya Untuk jadwal pengangkatan Guru Honorer di tahun 2023, tentunya melupakan kabar gembira bahwasannya untuk jadwalnya itu akan dilakukan sesuai dengan jadwal semula Artinya tidak akan mengalami kemunduran untuk pengangkatan kita Dari Guru Honorer, entah itu dari P1, P2, P3 maupun juga P4 menjadi ASN P3K di tahun ini Bagaimana informasinya dan persiapan kita apa? Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Baiklah soal-soalnya, tentunya dari teman-teman Tenaga Honorer sudah melakukan pendaftaran untuk PTKK Guru tahun 2022 kemarin Kemudian untuk penempatan di tahun 2023 Yang mana untuk pendaftaran, disini kita melalui portal yang disediakan oleh BKN ya Yaitu sscsnbkn.go.id Dengan mengikuti seluruh mekanisme seleksi yang ada pada SSC ASN kita masing-masing Tentunya dibedakan ya Antara prioritas 1, prioritas 2, 3 maupun juga pelamat umum Nah selanjutnya, setelah kita itu mengikuti seleksinya dalam tahap akhir Maka kita selalu pantau untuk portal pengumumannya Untuk jadwal pengangkatan kita ya Nah yang ini adalah merupakan untuk portal pengumuman PTKK Guru Yang mana disini kita cek ya Ini sudah muncul kembali Yang mana disini adalah kita melakukan pendaftaran Kalau misalnya kita klik disini Dulunya kita diarahkan menuju ke sscsnbkn.go.id Kemudian untuk pelamat umum disini sudah kita manfaatkan untuk tombolnya Dan berikutnya disini sudah kembali muncul untuk pengumuman seleksi ya Pengumuman seleksi Guru ASN PTKK 2022 Yang mana untuk pengumuman terbaru Ini baru saja diupdate beberapa waktu yang lalu Bahwa saya disini untuk mulai pendaftaran semua sudah penuh teman Kemudian untuk penelian kesesuaian untuk P2, P3 juga sudah kelar Kemudian dari PKSPSM sudah selesai Kemudian pengelolaan hasil kesesuaian sudah selesai Kemudian lakukan pemilihan formasi umum sudah selesai Kemudian pengumuman seleksi pelamat umum sudah selesai Dan juga untuk pelaksanaan seleksi kompetensi Ini juga sudah selesai Artinya dengan demikian Kalau misalkan kita cek kembali pada jadwalnya Ini nanti tidak akan mengalami kemuduran ya Meskipun sebelumnya untuk pemilihan formasi Ini adalah dulu awalnya ada sedikit perundaan Namun disini ketika kita cek kembali untuk jadwal terbarunya Maka disini sesuai dengan jadwal yang diedarkan sebelumnya Tentunya adalah merupakan wujud dari konsistensi ya Dari Kampdipuristek untuk mengangkat teman-teman guru honoran menjadi ASN P3K di tahun ini Kalau misalkan saat ini kita melihat pada kalender Yaitu kita saat ini sudah memasuki tanggal Yaitu pekan terakhir ya Pekan terakhir dari bulan Januari Tentunya saat-saat yang sangat kita lantikan Ini adalah nanti di nomor yang ke-15 Yaitu pengumuman hasil seleksi Pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3 dan juga pelamar umum Nah setelahnya disini kita memantau untuk jadwalnya Itu adalah pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari tahun 2023 Nah namun nanti kita bisa mengetahui bahwasannya kalau misalkan kita nanti mendapatkan penempatan ataukah lolos atau tidak untuk yang pelamar umum dan juga P3 ini adalah pada tanggal ini Namun disini perlu kita ketahui bahwasannya di tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Ketika kita melihat status kelulusan kita entah itu lulus maupun juga tidak lulus itu sifatnya belum final Namun nanti masih ada yaitu masa sanggah ya Nah di masa sanggah ini segala kemungkinan bisa terjadi Yang awalnya lulus bisa menjadi tidak lulus Yang awalnya yang tidak lulus ini bisa menjadi lulus Tergantung nanti ada yang menyanggah ataukah tidak Nah selanjutnya disini nanti untuk finalnya ini adalah nanti dilakukan setelah jawab sanggah ya Yang mana dijadwalkan untuk jawab sanggah sendiri itu adalah tanggal 7 sampai dengan tanggal 13 Februari tahun 2023 Nah selanjutnya untuk pengumuman finalnya Inilah pengumuman kelulusan ya Pengumuman kelulusan pasca sanggah Yang mana pada bagian yang ke-18 yaitu pengumuman kelulusan pasca sanggah Yaitu nanti dilakukan tanggal 20 sampai dengan 21 Februari 2023 Maka disini secara final kita akan ditetapkan ya Apakah kita itu lulus ataukah tidak lulus Kalau misalkan disini kita lulus di pasca sanggah Maka berikutnya kita berhak untuk ikut pemberkasan Ikut pemberkasan nanti dilakukan pada tanggal 22 Februari Sampai dengan tanggal 13 Maret 2023 Dimulai dari pengisian daftar riwat hidup untuk NIP3K Dan juga nanti setelah kelar untuk pemberasan kita Mengupload berkas-berkas yang diperlukan yaitu ada 10 ya 10 berkas yang kita upload Untuk rinciannya sudah kita bahas pada video sebelumnya Nanti akan dilakukan usul penetapan nomor NIP3K Yang disini dijadwalkan itu adalah tanggal 7 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 Nah selanjutnya untuk langkah kita itu apa saat ini Tentunya langkah kita itu yang pertama itu adalah menunggu ya Kita menunggu yaitu tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 ini Kalau misalkan kita lulus maka kita lanjut menunggu lagi Menunggu yaitu pada pasca sanggah Jadi disini kita tunggu pertama Kemudian di pasca sanggah ini juga kita tunggu Nah setelah kita menunggu di pasca sanggah dan pasca sanggah Berikutnya kita pantau di tanggal yaitu 22 Februari sampai dengan 13 Maret Yaitu kita pantau nanti akan muncul untuk link pengisian daftar riwat hidup Nah sambil kita menunggu ini Teman-teman bisa sejak dini untuk mempelajari Terkait tentang bagaimanakah cara mengisi daftar riwat hidup Nah teman-teman bisa berkunjung ke SSJSN BKN.id Bahwasannya disini sudah muncul ya Yaitu untuk buku petunjuk pengisian daftar riwat hidup Untuk pemberkasan P3K di tahun 2023 ini Termasuk teman-teman P3K Guru juga bisa memanfaatkan Untuk panduan buku yang sudah di upload ya Pada SSJSN ini untuk nanti sebagai bahan kita untuk mengisi daftar riwat hidup Maka teman-teman bisa klik disini ya Di bagian download all files Maka nanti akan kita dapatkan untuk buku petunjuk pengisian daftar riwat hidupnya Dan kita juga bisa memantau di akun kita masing-masing SSJSN BKN.go.id Terkait tentang kelulusan kita Nanti kita akan by name di publish ya Yaitu pada layanan informasi Pada info instansi Setelah itu kita juga bisa mengecek Pada akun kita masing-masing Nah untuk mengecek apakah kita lulus apa atau enggaknya Disini kita bisa login ya Bisa login ke akun kita masing-masing Dengan cara disini kita masukkan nick dan juga passwordnya Dengan kita login maka kita akan mengetahui Apakah nantinya kita lulus ataukah belum lulus Kemudian penempatan kita itu ada dimana kita bisa mengetahui Pada akun kita masing-masing Selanjutnya kita juga bisa manta web instansi kita masing-masing Terkait tentang petunjuk untuk pengisian daftar riwat hidup Dan juga untuk format-format persuratan-persaratan yang nanti akan kita isi ya Kita bisa klik di bagian layanan instansi Kemudian kita masuk pada bagian info instansi Nah pada bagian ini kita nanti akan diarahkan ya Menuju ke instansi kita masing-masing Tentunya dengan cara kita itu masuk ya Pada daerah kita masing-masing Misalkan disini adalah kita itu berasal dari Ngawi Maka kita bisa ketikkan untuk kata kuncinya Dengan demikian kita akan diarahkan menuju ke PKPSDM nya Kita pantau informasi lebih lanjut selain di guru P3KK.com.id Kita juga pantau ke akun SSS masing-masing Dan juga kita pantau pada web instansi kita masing-masing dari BKPSDM nya Nanti akan dihubungkan seperti halnya Pengumuman tentang hasil sanggahan pelamar Dalam seleksi administrasi P3KK teknis seperti ini Nanti akan diperbarui disini ya Pada tanggal sesuai dengan di guru P3KK.com.id P3KK.com.id tadi